Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurah surat yang satu semuanya Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya Kita bersama Putra disini Di program khusus Satuhu dalam pendidikan Ayo kita belajar di Satuhu Kali ini bersama SMP Negeri 1 Cisarwa Atau SMPN 1 Cisarwa Dan juga disini sudah hadir bersama Putra ya Ada guru dari bahasa Inggris Bersama siapa Pak? Pak Dede Kang Putra Ada Pak Dede dan juga ada Ibu? Hanira Ibu Hanira Dan juga buat adik-adik di rumah Semoga di kesempatan siang hari ini ya Lagi sehat walafiat Dan juga terjauh dari segala penyakit ya Dan juga buat adik-adik di rumah ya Simak baik-baik apa yang diberikan oleh guru-guru kita ini Ya tentunya nanti akan ada tugas juga yang diberikan Jadi simaklah baik-baik pelajaran yang diberikan Dan juga buat renjang satu semuanya Kita sama-sama juga untuk mendengarkan Untuk menambah pengetahuan kita Dan juga untuk Bapak dan Ibu Waktu saya persilahkan Terima kasih Pak Putra Terima kasih Pak Selamat pagi anak-anak Mudah-mudahan kalian masih siap Masih senang belajar dengan kami Belajar dalam keadaan Ya Dari masih Sebelum pelajaran dimulai mungkin Siswa-siswa bisa mempersiapkan buku catatan Dengan buku paket ya Lani Buku paketnya itu halaman 53 chapter 4 Dan siap de Dan juga buku catatannya Mungkin ada nanti beberapa hal yang perlu Dicatat Bagi siswa-siswa yang Mungkin di kelas 9A sampai ke 9G ya Buku Bisa kalau ada pertanyaan Lewat WA Bu Hany Iya boleh Kalau kelas 9G Itu 9H IJ mungkin ke WA group ya WA group Kelas 9H IJ Jika ada pertanyaan Atau materi yang kulang jelas Bisa nanti Bertanya Lewat WA group WA group 9H 9I 9J Dan juga WA group English class Di kelas 9A B C D E F Sampai G Oke Apakah kalian sudah siap? Ada yang belum siap? Oke Oke Yang belum siap silahkan Kalau tidak Bisanya Ditangkap Melalui Siaran radio 107.8 Kalian bisa streaming Di Google Ketika dia Ke streaming 1HFM Disana langsung ada Terus Kalau tidak bisa Mungkin nanti 1 jam atau 2 jam kemudian Kalian bisa di Youtube Ya Kalian bisa di 1 channel Gitu Sudah siap? Ya Kita mulai Bu ya Apa yang ada di chapter 4 Bu? In this chapter We will learn about the procedure text Oke Procedure text Procedure text Tujuannya yang Yang diharapkan Apa itu procedure text Pak? Procedure text itu apa? Tujuannya apa dulu Bu? Kita belajar chapter 4 ini Supaya apa nih? Disini ternyata adalah How to get the best result And how to avoid an accident Oke Jadi kalian Setelah mempelajari chapter 4 ini Diharapkan kalian bisa How to get the best result Bagaimana mendapatkan hasil yang terbaik Dan how to do How to avoid Menghindari Dari kecelakaan Damage Kerusakan Atau Unnecessary waste Atau hal-hal yang tidak Berbuna Tidak perlu Oke yang tidak perlu Berarti disini Tadi sudah disinggung oleh Bu Hani Yaitu Tentang Procedure text Di chapter 4 Apa itu Procedure? Baru saja Bu Hani menjawab Oke intinya beginilah It is a text It is a text Telling about The way of making Or doing something Oke disini mungkin Kita jelaskan disini dulu Bu Hani ya Pernah tidak Kalian Melakukan Suatu Atau misalnya Melakukan Ya Masak Masak Ya Bagaimana cara memasak Nasi goreng Memasak nasi goreng Itu pasti Jika kalian tidak Melakukannya sendiri Pasti melihat Kalau kalian beli Nasi goreng Di tukang nasi goreng Juga Lihat ibu kalian masak Pasti itu Kalian melihat Ada langkah-langkah Tidak langsung Langkahnya berurutan Dari langkah Satu Dua Tiga Empat Nah itu juga Itu nanti berkaitan Dengan prosedur text Terus kalian Mengoperasikan Handphone Bagaimana Mengirim pesan Itu juga Ada langkah-langkahnya Berurutan Dari langkah pertama Kedua Ketiga Dan keempat Itu mungkin Prosedur text Tadi sudah disebutkan Oleh ibu Hanira It is A text Telling about The way How To Do Okay How to make Something Ya Jadi expression Tell The way How To Do Make Something Somethingnya bisa Apa saja Bisa berupa Makanan Bisa berupa Minuman Atau cara Mengoperasikan Sesuatu Sesuatu Bisa barang Bisa handphone Itu Jadi disini artinya Apa itu prosedur text Prosedur text adalah Cara Sebuah text Yang memberikan informasi Sebuah text Yang memberikan Informasi Cara 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 Melakukan Sesuatu Yang diharapkan Tadi nyambung Artinya Jika kalian mengikuti Langkah Langkahnya Berarti nanti Ketujuannya Terhindar Dari Sesuatu Yang tidak perlu Efek negatif Iya Terus juga mendapatkan Hasil yang terbaik Terbaik Bayangkan Kalau kita Masak air Tidak melakukan Langkah-langkahnya Secara Benar Contohnya Begini Jika akan Masak air Pertama-tama Pasti kita Ambil panci dulu Isi dengan air Terus Isi dengan air Panci yang sudah Terisi air Ditempatkan Di kompor Kompor gas Baru dinyalakan Kompornya Itu langkahnya Bagaimana Kalau langkahnya Dibalik Nyalain kompor dulu Simpan pancinya Di Di atas Kompor Baru air Apa yang akan Terjadi Nah itu Damage Kecelakaan Bisa Kalian terbakar Atau istilah Ya Terluka Terluka Oke ini Oke Yang sudah gabung nih Muhammad Rifki 9J Katanya Sudah bisa gabung Pak Pak siaran radio Rifki Tidak ada Salurannya Terus Bapak bilang Streaming aja Oke streaming Sudah Pak Oke terima kasih Selamat bergabung Rifki 9J Kita lanjutkan lagi Bu Berarti kalau disini Di halaman 54 Ya Idealnya kita Belajar secara Kelompok disini Bu ya Oke Tapi tidak mengapa Ini salah satu Contoh Tech Procedure Yang Ada di halaman 54 Berupa gambar Saja Itu hasilnya Apa itu ya Bu Ini Novel Apple Pudding Pudding Metodes Nah itu Metodes itu Berkaitan dengan The way Nya Atau caranya Stepnya Nanti kita terangkan Stepnya itu bisa berupa Apa saja Kita lihat dulu disini Yang Jadi kalau Text procedure itu Ada tiga bagian Ada tiga bagian Atau istilahnya Generic structure Oke Generic structure Kalau biasa di Text Yang bentuk Deskripsi Ataupun Text Bentuk Naratif Report Itu Recount Itu di atas Itu kita kenal Dengan judul Iya Bu ya Kalau di Text deskripsi Itu bukan Judul Bukan title Lagi Tapi disebutnya Goal Di prosedur Iya Di prosedur Itu yang di atas Itu yang disana Ada novel Apple Pudding Nah itu disebut Dengan goal Goalnya Atau title Atau tujuannya Kalian membuat ini Pudding Apple Itu goal Nah yang kedua Masuk ke Generic structure Kedua Yaitu Ingredients Nah ingredients Materials Ya materials Itu artinya Disana Bahan-bahan Yang digunakan Nah Masuk ke Yang ketiga Itu baru Steps Atau methods Berarti Generic structure Untuk Prosedur text Itu ada tiga Satu Ada goal Atau title Atau purpose Yang kedua Ingredients Materials Materials Yang ketiga Yang ketiganya Steps Atau methods Itu saja mungkin Beda dengan yang biasa Kalau yang biasa kan Yang teks Seperti biasa Ada title Ada paragraph One Two Three Dan seterusnya Kalau di Text Prosedur Kalian Cuma Ada Purpose Ada Materials Ada Methods Ya Atau Kalau kalian bingung Lihat saja lah Kemasan Mie instannya Bu ya Nah disitu ada Cara masak Ada step Ada step One Two Three Kalau gak salah Kemasan balik mie instan Yang kalian suka Masak itu Ada Contoh-contoh Artinya Steps Dari prosedur Text Balik lagi Bu Ibaratnya kita lihat Nopo Apple Puding Berarti itu Goals Ingredients Bahannya Nah bahannya Disini apa saja Bu Ada Four Green Apple Fill Corn And Tickly Slice Ya Kemudian A quarter cup Or 45 gram Cell raising Floor Sift Di ayak Ya 50 gram Butter Or margarin Kip Di dadukan Half cup Or 100 gram Caster sugar Tepung gula Tepung gula One and a quarter Cups Or 300 ml Water Oke Itu Ingredient Ingredients Itu kalian juga Kalau kalian kurang mahir Bisa disebutkan saja Langsung Apples Jangan disebutkan dulu Apa bu Jumlah-jumlahnya Jumlahnya Misalnya begini How to make Kalian misalnya buat Strawberry juice Ya Strawberry juice Nah berarti Itu goalnya Strawberry juice Ingredientsnya Kalian gak Misalnya Aduh berapa nih Strawberrynya Sebutkan aja Sebut aja Satu Strawberry Dua Sugar Milk Milk And then Water And then Ice Itu aja Jadi gak usah disebutkan Satu per satu Ini jumlahnya Secara Spesifik Nah ini juga bisa Jadi Green apples Rising floor Margarine Margarine Butter And Custis sugar Water Nah itu Kalian bisa Itu saja Jika kalian Bingung Merasa terjebak Dengan jumlah-jumlahnya Oke Sekarang kita ke Methods Atau steps Nah ini ada Berapa Methods Ada Three Ada Ada Tiga Sudah jelas Ada Tiga disitu Ada One Ada One Titik Jadi ada Sekuensinya Ada Tua Tiga Titik Nah ini Berarti disini Kalau ditanya Berapa How many Methods How many steps Berarti ada Three steps Nanti Awas Ini hati-hati Tidak ditulis dengan Satu Dua Tiga Juga nanti bisa ditulis dengan Apa saja Bu Bisa dengan yang lainnya Oke Kita mulai Dari Gata ganti Misalnya Methodnya Angka satu Diganti dengan kata First Pake ordinal You can use ordinal number Ordinal Numbers Ordinal itu Yang first Second Kalau yang kardinal itu Yang biasa kalian Kalian bisa Yang biasa kita pakai Oke Dari First Terus Second Second Third Fourth Fifth Dan seterusnya Itu juga masuk ke Steps And the last You can use Finally Yang terakhir Yang terakhir juga bisa Finally Jadi jangan bingung Jika nanti kalian Lah ini mah tidak ada Angka satu dua Kok ada kata First Second Third Nah itu juga termasuk Steps Langkah Karakter Karakter language Kalaupun Juga bisa Dicampur Bu ya Dengan kata Penghubungnya Bisa pakai Next Next Then After That Misalnya begini Kita coba ya Bu ya Misalnya yang pertama Methodnya Disitu Di buku paket kalian Ditulis Angka satu First of all First of all Fletch apple In the heat Fruit Nah Ibu Fletch flour In the bowl Rub in Margarine And a spatula Nah Barusan Ibu Hani Mengganti Kata Nomor Atau nomor Satu Menggunakan Kata First Lihat Ada perubahan Lagi Next Stir in sugar And water Mixed there Should be lumpy Per or for apples Ada perubahan Apa Bu? Ada Next Oke Nomor dua Diganti dengan next Nomor tiga Misalnya gini Gantinya Last The last Atau finally Bake at 180 Degree For Celsius For one hour Or until Syrufi And golden Serve one With cream Or ice cream Nah ini Berarti Walaupun Tidak menggunakan Satu dua tiga Tetap Ini stepnya Three Steps Atau juga Ada yang menggunakan Satu Dua Tiga Wah ini adanya Assalamualaikum Siaran radionya Belum mulai pak Sudah Dari Mohd Ilham Silahkan Bu Saya akan jawab dulu Sebentar nih So In procedure Text Ada Ada karakternya Ada ciri-ciri The generic structure Yang itu tadi Yang sudah dikatakan Oleh Bapak Pak Didik Ada goals Tujuannya Apa yang akan kita buat Kemudian ada Ingredients Or material What need Apa yang dibutuhkan Nah disitu Diletakkan Di materialnya Kemudian ada Method Atau Stepnya Itu Untuk Procedure Text Jadi Karakteristik dari Bahasanya juga Ada apa ya Apa saja Menggunakan Biasanya kata kerja Langsung Action ya Langsung action Seperti Prefer Ada put Iya Persiapkan Apa yang dipersiapkan Put Masukkan Slice Iris Mix Campur Ada campur Kalau misalkan telur Dikrap Itu Untuk Language Karakter Ciri kebahasaannya Bisa menggunakan Use simple phrase Kemudian Action verb Kemudian imperatif juga Pak Kalimat imperatif sentence Kalimat perintah Atau instruksi Tapi yang sederhananya Kita gunakan aja Kata kerja Kata kerja Yang sederhananya Saja Misalnya tadi ya Oke Untuk Yang pledge Yang steer Ada bake Nah itu adalah Action verb Oke kita pikirkan saja Misalnya begini Tadi kita sudah Berbicara tentang Ini ya Strawberry juice Kita sudah buat Ingredientnya Ini sibuk sekali Hari ini Alhamdulillah Rami nih Ya katanya Muhammad Ilham Juga Baru gabung Gak apa-apa Bisa nyusul 9i Ya 9i Muhammad Ilham Oke balik lagi Ini yang Kata kerja ya Bu ya Kita sudah dapat Tadi tes Strawberry Bahannya ya Strawberry Milk Sugar Water And ice cube Sudah Nah itu Nah kita pikirkan sekarang Kalian jangan terpaku Langsung Masukkan Potong-potong Jangan-jangan Kalian pikirkan Satu kata saja Satu kata saja Artinya satu kata kerja Misalnya Kalian pikirkan Acak aja dulu Kalian yang terpikir Misalnya kata Cut Cut Nah sesedah cut Sudah beret Bisa wash dulu Di wash dulu Dicuci dulu Berarti kalian pikir cut dulu Sudah Tulis tuh Cut Yang kedua Misalnya Yang terpersit oleh kalian Misalnya ada kata Put Tulis aja put Dulu Accent formnya Accent formnya ya Put Sudah put Blend Nah blend Bisa mix ya Pak Ya atau mix Sudah blend Jangan blender Kalau blender itu Barangnya Jangan Blend Sudah blend Pour Pour P-O-U-R Tuangkan Tuangkan Nah itu sudah Sudah ada empat Ada cut Ada Tadi apa Cut Kemudian put Ada put Ada mix Ada mix Terus ada Ada mix Atau blend Ada kata Pour Ya Ada empat ya Itu kalian sudah bisa membuat prosedur Kita masuk aja Cut Apa sih yang di cut Yang dipotong Yaudah strawberry Satu Misalnya Kalian bilang dulu Cut the strawberry Stop Sudah gitu Next Next Put Put Apa ya Oke Put Berarti putnya apa Put itu masukkan Strawberry Kemana Ke blender Berarti put The strawberry Into Blender Sudah dimasukkan Then Oh Misalnya ada kata add Tambahkan Tambahkan Mula Berarti bisa tekan Add Add Sugar Milk Ya Ice Into Blender Sudah masuk semua Berarti kalian tinggal Kata blend Kalian tidak usah sebutkan Lagi semuanya Cukup semua yang tadi Bahan-bahan ikut Dengan kata Eat Blend Eat Atau mix all Mix all The ingredients Atau mix Eat Sudah gitu Beres Ya kira-kira saja Wah Sudah beres nih Buka kan Pour Atau tuangkan Pour Into Glass Sudah Sudah dapat tuh Kata yang sederhana Dimulai dari kata Cut The strawberry Put The strawberry Add Tambahkan Add some milk Ice Sugar Terus kata Blend All mix Eat Sudah mix Pour Nah itu kalian sudah bisa Menggunakan Membuat Text procedure Sederhana Kata-katanya Kalian pikirkan dulu Kata kerjanya Untuk closingnya Bisa Ya Jadi kalau kalian Biasanya apa Selalu Membuat Bahasa Indonesianya dulu Setelah itu Browsing di Google Translate Ya Jadi kurang ini Kalian itu Konsep dasarnya Kalian gak dapat Memang kalian dapat Ininya Textnya Tapi Suka Rancu Kelihatan Bahasanya Misalnya kan Nah kalau sudah beres Nah kalian kita bisa Tambahan Yang tadi Langkah-langkahnya Kalian sudah bisa Cut The strawberry Wah Kata Pak Dede Kata Bu Hani Ada kata First Ya oke berarti First Cut the strawberry Itu kan Wah udah First Second Boleh Atau next Juga boleh Next Put Atau second Put It into blender Boleh Mau third Boleh Mau after that Setelah itu Boleh After that Atau third Add Some milks Ice And sugar Nah sesudah itu Boleh Misalnya Next Bisa A4 Kata-kata For After that Lagi Boleh Atau then Boleh Lagi Nah Menggabungkan Ya Dan setelah itu Masuk ke langkah Terakhir Bisa kalian gunakan Last Atau finally Atau Kata Atau nomor Lima titik Nah gitu Jadi kalian bisa Mengkombinasikan Itu Ya Jadi gunakan Bahasa Inggris Yang sederhana Oke kita Lihat sekarang Di sini Di halaman 56 Ini Ini namanya Agak sedikit Keren Padahal arti Di bawahnya Itu mudah Banget Esteller Tapi dalam bahasnya Ice fruit cocktail With condensed milk Condensed milk Oke itu Atau esteller Di halaman 56 Itu ada Kata Atau istilahnya Cara membuat Esteller Oke Nah sekarang Bapak tanya nih Pertanyaannya Mana How many Ingredients Kalian bisa lihat How many Berarti berapa Berapa banyak Berapa banyak Bahannya Oke berapa Berapa 1 2 3 4 5 6 7 8 Kalian jangan Lihat Ada kata 1 Sugar 2 Pandan leaf 3 Water Nah keempat Avocado Kelima Jack fruit Jack fruit Nangka Itu buah nangka Keenam Yang kekenan Ke kelapa muda Ketujuh Es root Yang ke delapan Milk Itu berarti ada delapan Ada delapan Ingredients Kalau Bapak tanya lagi What is the purpose of the text Nah What is the purpose of the text What is the purpose of the text Lihat Kalau ditanya What is the purpose of the text Kalau text procedure Itu pasti kalian lihat aja Yang ada kata How to Tell how to Nah berarti disini Kalian disini Apa tujuan text disini Halaman 56 Berarti It is The text Tell how to make Nah How to make Ice Fruits Cocktails With condensed Milk Banyak yang masuk gue nih Belum Ini masuk tugas Oh Gak apa-apa Gak apa-apa Saya ambil berjalan Nah ini Berarti disini Tujuannya It is Tell How to To make Okay How to make Ice fruit Getail with condensed milk Kalau ice teller Itu ada tujuannya Iya Goalnya Nah kita lihat sekarang disini Stepsnya Ada stepnya Yang tertulis disini Berapa sih How many steps There are two ya Two steps Kalau yang ditulis ada dua disini Sudah jelas Ya To make syrup Sama to serve Itu Tapi Tapi disini ada Banyak Combined sugar Iya Yang ditulis itu ada Yang ditulis stepnya Satu dua Tapi di step itu ada Beberapa perintah ya Yang pertama Untuk membuat syrup Combined sugar Combined sugar Pandal leaf And water In small sauce Pan Artinya Sampurkan gula Daun pandan Dan air Di Panci kecil Dan panaskan Ini cara membuat gulanya Gula manisnya Beberapa menit Sampai Menggunakan api Api kecil Sampai gulanya Mengental Dingin kan Dingin kan Cool syrup Yang keduanya Untuk Menyajikannya Nah ini Pledge Nah itu artinya Silahkan disini Artinya Ditempatkan Atau masukkan Beberapa Sendok Sendok Dari Alpokat Yang kita sudah Kotak-kotak Kotak-kotak tadi Cek Nangka Kelapa muda Ke Mangkuk saji Tambahkan sedikit Sedikit sirup Untuk pemanis Kemudian topnya Topnya Ada Ice root Ice root Drizzle Dan Drizzle Drizzle Itu Apa Dituangkan Susu kentai Biasanya Cuka dibolongin Nah itu Drizzle Yang namanya Dikucukin Bahasa Jerman Dicurulung Katanya Atau disini Di topping Di sana Topping Toppingnya Denggunakan Milk Dan Serve Immediately Sayang sekali Disini Ini Langkahnya Tidak dijelaskan Dengan betul ya Bagaimana kita Mengupas Avocado Membuat Cube Disini Hanya diterangkan Masalah Cara Membuat Cara Langsung Menyajikan Dan Membuat Apa itu Kok Sirupnya Sirupnya Nah disini Di awal Di halaman 555 Dijelaskan For Green Eva Field Di Nah kalau Kalau di halaman 55 itu Sudah jelas Sudah jelas Sudah jelas Ada Cara-cara Oke Nah sekarang Kita pulang Kita pulang lagi Atau enggak Bu Sama apa Ada disini Disini Tadi Apa Di Ingredient Disini Ya Pandan Lips Di Street Bisa Bisa di Sobek Sobek Atau Perintah Perintah Dibuat Wanginya Itu Dibuat Simpul Artinya Dibuat Simpul Kemudian Disini Ada Raif Apogado Cut Into Disatukan Disitu Cut Into One Sentimeter Cubes Betul Betul Oke Sampai Sini Ada Yang Belum Jelas Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Kelas 9A Sampai G Bisa Langsung Ke Jabri Ke Ibu Boleh Dan Kalau 9H Sampai 9J Bisa Ke Grup Kelas Ini Muhammad Ripki Juga Sudah Masuk Oke Terus Muhammad Ilham Juga Sudah Yang Laporan Ke Bapak Yang Lainnya Belum Ini Kalau Laporan Begini Sekalian Absen Saja Bu Ya Bu Sekarang Ada Mata Pelajaran Di Kelas 9D Sama C 2 Kelas Iya Tuh Ada lagi Oke Kalau Tidak ada Kita Analyze Menganalisis Yang Mana Halaman 58 58 Menganalisis Novo Evo Puding Tuh Banyak Sekali Disini Banyak Sekali Materi Tapi Intinya Kalian Kalian Kita Kita Lihat Disini Kita Loncat Dulu Ke Halaman 64 Nah Yang Tadi Kita Terangkan Ada Kata First Untuk Spoken Ada Spoken Ada Return Kalau Ditulis Seperti Ini Kalau Dispoken Ada Disini Ini Rehan Rehan Sudah Masuk Rehan Rizal Rehan 9 Nah Ini Sudah Masuk Bergabung Mendengarkan Oke Selamat Datang Rehan Oke 64 Halaman 64 Ya Oke Disana Ada Yang Ditulisnya Angka 1 Dibaca Dispoken Jadi First Oke Disini Mutiara Aisah Sudah Masuk Viewernya Pendengarnya Sudah Masuk Banyak Mutiara Aisah 9 J Tuh Bapak Absen Saja Yang Sekalian Yang Sebutkan Yang Masuk Ada Neng Rajma Ada Shifa Ada Ahmad Itu Sudah Masuk 9 J Selamat Bergabung Terus Ada Lagi Dita 9 I Sudah Bergabung Wah Sebentar Sekalian Bertanya Masuk Tanya Silahkan Bertanya Kalau ada Kesulitan Silahkan Tanyakan Wah Ini Sudah Masuk Banyak Empat Pesan Revana 9 J Azahra 9 J Gin Gindika 9 J Avril 9 J Sudah Masuk Terus Nazma Nazwar Rahma Sudah Masuk Juga 9 I Yang Baru Masuk Dita Muhammad Taufik Sama Dia Juga Masuk Mendengarkan Terima Kasih Sudah Masuk Lagi Nah Tuh Banyak Sekali Indi Aulia Juga Sudah Masuk Terus Siapa lagi Ada yang Sedang Mengetik Ada Indi Aulia 9 Juga Sudah Masuk Ada Nazwar Rahma Nazwar Rahma Juga Sudah Masuk Bergabung Dengan Kami Di Satu Huk Kalau ada Yang Sulit Atau Tidak Dipahami Silahkan Ajukan Aja Pertanyaannya Berarti Begini Bagi Yang Bergabung Kita Resume Dulu Dari Atas Jadi Pertemuan Kita Atau Di Bab Empat Ini Berbicara Dentang Prosedur Teks Jadi Prosedur Teks Itu Adalah Teks Yang Menerangkan Bagaimana Cara Membuat Sesuatu Berkaitan Dengan Langkah Langkah Ada Tiga Struktur Teks Di Prosedur Pertama Yang Kita Bilang Dengan Goal Goal Itu Tujuan Sama Dengan Judul Kalau Teks Biasa Ada Di Atas Goal Yang Kedua Ada Kata Method Yang Kedua Ingredient Ingredient Maaf Yang Kedua Itu Bahan Bahannya Juga Termasuk Alat 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 Nanti Alat Alat Kalau Kalian Membuat Kalau Kalian Mengerjakan Prakarya Pasti Ada Alat Dan Bahan Itu Masuk Ke Yang Kedua Dan Yang Ketiga Masuk Ke Steps Atau Method Langkah 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 Tadi Kita Sudah Bahas Bisa Menggunakan Angka Satu Titik Dua Titik Dan Seterusnya Yang Atau Bisa 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 Menggunakan Kata Ordinal Ordin Ordinal Numbers Yang Kata First Second Third Fourth Dan Seterusnya Atau Menggunakan Kata First Next After That Then Next And Finally Sebagai Kata Penghubungnya Ini yang baru Bergabung Ada Intan Intan 9I Syahwa Safwah Nurhaiza Ada Reni Garis 9I 9J Marisa Marisa Juga Sudah Bergabung Ini Tadi Bu Ira Dengan Bu Siti Agung 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 Katanya Sedang Natik Agung 9I Sedang Bergabung Juga Oke Itu Saja Tekst Prosedurnya Kalau Kalian Bingung Tekst Prosedur Contoh Yang Paling Konkret Adalah Kalian Lihat Di Belakang Kemasan Mi Instan Disana Ada Tekst Prosedurnya Atau Langkah-langkah Cara Membuat Sampai Dari Awal Sampai Menyajikan Nabilah Juga Sudah Masuk Agung Muhammad Yusuf Sudah Masuk Nabilah Salma Azahra Juga Sudah Masuk Mendengarkan Wah Bapak Terus Terus Kalau Lihat Ini Antusias Enak Juga Bu Kalau Ada Pada Masuk Semua Ada Resmon Alhamdulillah Kurang lebih Responnya Sudah Ada 2000 Orang Alhamdulillah Padahal Murid kita Cuman 1035 Bu Mungkin Ini Dari Jakarta Juga Ada Yang Kemarin Ngetag Ngetag Siaran Kami Katanya Siaran Radio Satu Ada Yang Ngetag Siaran Satu Itu Ada Edu Edu Siarannya Edu Broadcast Katanya Bagus Itu Orang Jakarta Masa Orang Jakarta Mendengarkan Cianjur Cianjur Juga Ada Mendengarkan Orang Cisaruannya Tidak Mendengarkan Radio Satu Terlalu Kalau Ramai Ramai Bilang Terlalu Balik Sedikit Informes Saja Oke Disana Kalau Ada Pertanyaan Pak Ini Ini Pak Pertanyaannya Silahkan Akan Kami Jawab Lagi Ada Kurang Jelas Jadi Teks Prosedur Itu Mudah Sangat Mudah Sekali Kenapa Kita Melakukannya Setiap Hari Dari Mulai Bangun Tidur Sampai Mau Tidur Lagi Iya Contoh Kalian Mau Menyalakan Nonton Televisi Itu Ada Prosedurnya Satu Misalnya Kalian Duduk Dulu Kami Remote Langsung On On Belum Harus Harus Dulu Stackernya Stop Contact Masuk Dulu Di Plug Dulu Baru Turn On Atau Kalau Kalian Mau Menghidupkan Laptop Juga Ada Prosedurnya Misalnya Kita Misalnya How Ini Goalnya Goalnya Adalah How To Misalnya Operate The Computer Itu Langkahnya Kita Gak Perlu Bahan Gak Perlu Ingredient Langsung Ke Step Stepnya Kalau Mengoperasikan Komputer Bahannya Misalnya Balas Satu Gak Mungkin Itu Langsung Misalnya Ke Stepnya Berarti Stepnya Kan Gampang Kalau Laptop Pasti Sudah Terhubung Dengan Listrik Ataupun Tidak Ada Di Baterai Sudah Ada Mungkin Langsung Aja Press Power Bottom On Off Sudah Gitu Wait Tunggu Until The Computer Is Ready Sudah Bisa Mengoperasikan Komputer Kalau Kalian Belajar Mungkin Nanti Di How to Make Short Message Using your Handphone Bisa Pak Pertanyaan Soalnya Sudah Ada Atau Belum Belum Siarannya Juga Belum Selesai Tenang Tenang Bersemangat Sekali Gini Nanti 9J Tenang Saja Nanti Di Akhir Siaran Kita Ada Tugas Yang Harus Dikerjakan Oleh Siswa Ini Apalagi Telepon Saya Terus Ada Lagi Gidandika Sudah Jelas Nanti Pertanyaannya Ya Sebentar Ada Banyak Pesan Jadi Tadi Tanya How to Operate Di Komputer Itu Satu Atau Kalau Kalian Kalian Bisa Misalnya Kalau Laporan Ke Bapak Membuat Pesan Tadi Bu Hany Membuat Pesan Membuat Pesan Artinya Mengirimkan Pesan Disini Misalnya Itu kan Ada Langkah Langkah Atau Kalau Kalian Misalnya Disini Pernah Belajar Komputer Atau Belajar Komputer Di rumah Misalnya Misalnya Kita Disini How To Misalnya Open Microsoft Word Nah How To Open Misalnya Microsoft Word Word Berarti Disitu Ada Beberapa Langkah Misalnya Klik Menu Next Nah Kita Belajar First Klik Menu Next Klik Windows Office Kalau Tidak Klik After That Select The Word Microsoft Word Klik Sudah Kalian Bisa Langsung Tick Di Type Di Word Itu Langkah Pertama Atau Langkah Kedua Gampang Misalnya How To Misalnya Di Operate The Window Words Yang Udah Misalnya Klik Atau Double Klik Icon Windows On The Desktop Sudah Jalan Ada Langkah 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 Nggak Mungkin Kalau Kalian Misalnya How To Open Microsoft Words Program Itu Kalian Begitu Buka 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 Laptop Langsung Ngetik Nggak Mungkin Ada Langkah Langkah Jadi Bisa Dipakai Dalam Kedua Hari Hari Jadi Prosedur Itu Dipakai Kita Di Kehidupan Sehari Hari Jangan Sampai Salah Salah Iya Kalian Menggunakan Misalnya Kalau misalnya Naik motor Juga Kalian Menggunakan Prosedur Iya Prosedur Mulai Dari Pluk The key Ya Langsung On Langsung Turn 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 On The Star Sudah Nggak Mungkin Saya belum Masukkan Prosedur Ada Yang Di Langkah Misalnya Langkahnya Dilewat Misalnya Kuncinya Belum Dimasukkan Ke Kontak Langsung Dinyalakan Nyala Tidak Nah Itu Jadi Prosedur Itu Setiap Hari Kita Melakukannya Tapi Kita Tidak Sadar Kalau Dipelajari Oh Ini Prosedur Iya Betul Ya Itu Bu Di Bu Banyak Yang masuk Sintia 9H Ini Sudah Masuk Nih Sarah Fasyak Juga Sudah Masuk 9H Muhammad Rifai 9H Sudah 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 Bergabung Kurang Lebih Ada 90 Kalau Masuk Semua 90 Pendengar Siswa Kita Dari Dari Buhan Nirah Mungkin Berapa Kelasnya 6 6 7 Berarti Ada 200 Lebih Pokoknya Kelas 9 Itu Ada 356 Kalau Tidak Salah Oke Ini Ada Anissa 9H Sudah Masuk Bergabung Di radio Terima Kasih Ada 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 Jadi Generic Structure Ada Tiga Ada Goal Ingredient Step Ada Tiga Ada Tiga Kata yang digunakan Kata kerja Yang Sederhana Simple Action Verb Kalimat Perintah Itu Diawali Dengan Kata kerja Betul Kata kerja Yang Sederhana Saja Dulu Kalian Use Sequency Ad Kata Keterangan Keruntut Jadi Tidak Boleh Di langkah Langkah Jadi Harus Berurutan Oke Ini Baru Masuk Siska 9H Itu Saja Mungkin Kesimpulan Oke Sebelum Berakhir Ada Tugas Ada Menganalisis Menganalisis Atau Membuat Jadi Tugasnya Kalian Membuat Teks Prosedur Makanan Atau Minuman Yang Hobi Kalian Apa Minumannya Jadi Kalian Membuat Sebuah Teks Prosedur Silahkan Kalian Mau Berupa Makanan Minuman Atau Juga Mengoperasikan Apa Saja Bisa Ditulis Di Buku Kalian Nanti Dipotokan Di WA Ke WA Kelas Itu Tugasnya Jadi Tugasnya Membuat Teks Prosedur Sederhana Saja Tadi Kita Atau Ibu Hany Dengan Bapak Sudah Menerangkan Bagaimana Yang Sederhana Ya Syukur Kalian Juga Bisa Jangan Mengkopi Jangan Mengkopi Pasti Nanti Kalian Kelihatan Ini Ditulis Tangan Tidak Di Terima kasih Kepada Yang Baru Kang Putra Alhamdulillah Siaran kami Tidak Terasa Serius Saking Asik Nah Ini Juga Dikumpulkan Kapan Bu Ini Ada Yang Nanya Dikumpulkan Seminggu Oke Kalau Sudah Boleh Dikumpulkan Hari Ini Juga Padahal Kalau Saya Kalau Dikumpulkan Cepat Saya Nilai 90 Berurutan 90 99 89 Sampai 75 Berarti Kita Dikasih Sper Satunya Seminggu Dikumpulkan Paling Cepat Berarti Dia Mendapatkan Nilai Lebih Bagus Kalau Misalnya Sekarang 90 Dua orang 90 Dari Satu Klas Misalnya Kalau Gese Satu Jam 89 99 Terus Sampai 75 Yang Terakhir Mungkin Yang Dua Bulan Baru Mengumpulkan 75 Seminggu 75 Lebih Cepat Lebih Baik Bukan Lebih Cepat Lebih Salah Tapi Tidak Jangan Asalan Lebih Cepat Cepat Dulu Walaupun Salah Jangan Cepat Lebih Cepat Apakah Ada Guanya Ada Materialnya Indah Bergabung Nah itu Jadi Dikumpulkannya Bapak Kasih Waktu Satu Minggu Tapi Kalau Lebih Cepat Tepat Itu Lebih Baik Terima kasih Kepada Anak-anak Yang telah Bergabung Dengan Pelajaran Bahasa Inggris Mungkin Nanti Ada Waktu Lagi Kita Bertemu Kalian Tetap Sehat Tetap Semangat Melakukan Pembelajaran Daring Itu Semangat Tugasnya Sudah Jelas Kepada Yang Tidak Mendengarkan Bisa Didengarkan Streaming Streaming Di Youtube Ada Satu Channel Bisa Itu saja Mungkin Terima kasih Kepada Anak-anakku Mungkin Di sini Kita Bilangnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Haturnun Kamputra Terima kasih.